selamat siang guys saat ini saya Mbak Gemblung berada di area Candi Mendut tampak disana ada tamu kayaknya dari pati kalau saya lihat bisnya itu platnya K dari kerjaanan pati dan drivernya ini lho apa kabar bro baik Pak tadi berangkat seberapa dari dari rumah jam 7 malam berarti kemarin ya ke sini sebelumnya kemana dari sini menginap di hotel ini dekat Candi Borobudur ujian pertama Borobudur terus ke Candi Pawon terus ke sini jadi Mendut jadi kemarin datangnya tadi pagi mungkin sudah ke jelajah desa wisata mungkin ya ke aswamadu atau ke suarga bumi atau ke balcone segitu mungkin ya 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 ini berapa orang yang dibawa ya kurang lebihnya 50 orang 50 orang ya ya sekarang ini kan Romadon ke-13 tetapi ternyata juga ada pelancong atau wisatawan datang ke kawasan Borobudur jadi memang berwisata itu tidak kenal bulan puasa atau apa karena wisata itu menjadi kebutuhan ya kalau dengan sebagai driver bis ini sudah berapa lama orang lebihnya 10 tahun Wow itu sudah cukup lama juga jangka terbangnya ya pernah Anu nge-drive apa bis malem mungkin kalau bis malem belum pernah belum di bis kendaraan apa langsung di bis lulus sekolah langsung ikut orangtua langsung ikut driver di Budi Jaya dulu sekarang di Budi Jaya Wah kalau bis itu namanya Budi Jaya kalau inget nama itu jadi nama inget nama seniman besar Budi Jaya juga itu orang sutradara ya begini kalau kondisi dipati itu secara umum itu itu Anu ya aman gitu ya ya sekarang sudah aman bebas pandemi pandemi aman turun gitu ya udah beda kayak tahun kemarin lah sekarang ini para berkunjung korekasi udah menanti haus ya gini Bro kalau saya ingat di Kota Pati saya jadi ingat Mbak Rono pernah singgah nama itu kalau Barono kurang paham karena saya dari Jepara Oh dari Jepara ya nah ini dari Jepara Oh gitu ya Jepara ya ini bis Jepara ini Budi Jaya ini ya kalau kota Jepara yang saya kenal itu ya seniman-senimanya seperti ada Citra ada Pak Walu Yohadi pelukis ya almarhum yang punya anak namanya Meda itu sering ketemu dulu di di Merapi itu tampaknya kamu sudah tidak meninggalkan kepad ya Oke kalau nyetir jaga Anu ya pokoknya jaga kewaspadaan habi hati Oke membawa penumpang secara aman dan nyaman gitu ya siap-siap dan semoga selamat sampai tujuan sampai ya oke oke ya saya mendoakan oke ya nah kembali baru saja saya ngobrol dengan seorang driver bis Putu Widaya dari 4N Jepara Kota Pantai Jepara juga dikenal sebagai kota kelahiran Raden Adeng Kartini ya dan pantenya yang terkenal juga namanya Pantai Kartini itu ya yang untuk wisata Nah itu saja ya bincang-bincang kami di area dan dimedut untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur 7 salam Habrumi Nana salam Rukun salam persatuan dan salam Bhinika Tunggal Ika Terima kasih telah menonton!